Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jumpa lagi bersama channel Putra Parabola Apa kabar sobat semuanya Mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya rabbalan amin Di video kali ini saya akan berbagi Panduan tracking ke satelit arah barat Dari posisi awal satelit Helcom 4 Sampai ke satelit Taikom 5 atau 6 C-band Nah satelit apa saja yang terlewati Sebelum ke satelit Taikom 5 atau 6 C-band Disini saya gunakan parabola ukuran 7 bit Dengan 1 LNB C-band Oke simak terus videonya Jangan lupa dibantu ditekan dulu untuk tombol like dan subscribe nya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar para sobat tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Untuk memudahkan tracking dari timur sampai ke barat Disini para sobat harus perhatikan untuk parabolanya Yang pertama untuk tiang ini ya sobat Harus tegak lurus dan kokoh ya Bisa menggunakan water pass untuk mengukurnya Kemudian untuk Penggerak ke timuran ke barat ini Diusahakan lurus utara selatan ya Kemudian lagi untuk LNB nya untuk 0 derajatnya ini Harus lurus Mengarah ke timur dan ke barat ya Atau besi besar melintang di dalam LNB ini Mengarah ke timur dan ke barat Supaya memudahkan untuk mendapatkan kualitas sinyal ya Dan yang paling penting Untuk arah timur dan baratnya Jangan sampai terhalang Pohon atau gedung ya Atau yang lainnya Karena tidak akan mendapatkan kualitas sinyal ya Oke untuk tracking Dari satelit T4 ini Sampai ke T5 atau 6 Siben Para sobat maksimalkan saja Di satelit T4 ya Semaksimal mungkin Dan atur lagi untuk Kemiringan utara selatannya Sampai mendapatkan Kualitas sinyal yang maksimal ya Oke disini kita Setting dulu di resipernya Oke sebelum kita tracking Kita setting dulu di resipernya Disini saya gunakan Resiper Tanaka Versicos ya Dan untuk satelit T4 Disini saya dapatkan Kualitas sinyal 83% ya Untuk M-Tech Group Kemudian untuk Kita cek untuk trans 7 Nah disini untuk trans 7 Saya dapatkan Kualitas sinyalnya 85% ya Dengan intensitas 95% Sekarang kita masuk ke menu Nah disini para sobat harus tahu dulu ya Untuk transponder-transponder terkuatnya Setiap masing-masing satelitnya Kita masuk ke menu instalasi Nah disini Nah disini ada beberapa nama satelit ya Namun akan saya gunakan Hanya satu saja Karena untuk nama satelit ini Tidak pengaruh ya Mau nama apa saja Yang terpenting Transponder yang kita gunakan ya Oke disini saya akan gunakan Satelit T4 ya Kita masuk ke menu transponder Untuk di tanaka ini Kita tekan tombol warna kuning di remote ya Untuk masuk ke menu transponder Disini kita akan hapus dulu Untuk semua transpondernya Kita tekan angka 1 Nah disini sudah ter-checklist ya semuanya Lalu kita tekan tombol warna biru Sebanyak 2 kali Oke dan kita tekan exit di remote Sekarang kita pilih Ya untuk menghapusnya Nah disini kita masukkan Transponder-transponder terkuat Di masing-masing satelitnya Untuk tracking dari telpon 4 Sampai ke Satelit TECOM 5 atau 6 C-band ini Di antaranya melewati AC-C7 Express AMU-3 AC-C1-5 CINASAT-11 MIASAT-3 C-band ST-2 C-band Dan TECOM 5 C-band ya Oke kita masukkan saja Untuk transponder AC-C7 Kita pilih Tombol warna hijau di remote Untuk memasukkan transponder Kita masukkan transponder terkuat AC-C7 Yaitu di 3760 Kemudian untuk simbol penilaian atau simbolnya di 2600 Dan untuk polaritasnya horizontal Kita simpan Nah disini sudah tersimpan ya untuk satu transponder AC-C7 Di channelnya TV5 Monday ya Kemudian untuk refresh AMU-3 Kita isikan transponder 3925 Untuk simbol rate nya di 35394 Dan untuk polaritas ini bisa vertikal atau horizontal ya Kita pilih horizontal saja Oke kita simpan Kita simpan lagi untuk AC-C7-5 ya Setelah express AMU-3 melewati AC-C7-5 Kita masukkan transponder terkuat AC-C7-5 Yaitu di channel IMG Asia Di transponder 3860 Untuk simbol rate nya di 30.000 Dan untuk kualitas vertikal Oke kita simpan Kemudian setelah AC-C7-5 Kita lewati C-C7-11 C-Band ya Kita masukkan untuk C-C7-11 C-Band Di transponder nya Ice-Spot ya 3977 Untuk simbol rate nya di 34285 Untuk polaritas vertikal Oke kita simpan Setelah C-C7-11 C-Band Kita melewati MIA-SAT-3 C-Band ya Di sini kita masukkan untuk MIA-SAT-3 C-Band Di transponder terkuatnya yaitu BBC-Ed Di 3880 Untuk simbol rate nya di 29720 Dan untuk polaritas horizontal ya Oke kita simpan Kemudian setelah MIA-SAT-3 C-Band Kita masukkan transponder terkuatnya Di channel YNIC Di transponder nya 3775 Kemudian untuk simbol rate nya di 1800 Oke untuk polaritas horizontal Kita simpan Dan yang terakhir Yaitu TICOM 5 atau 6C-Band ya Di channel nya VPTP HD Kita masukkan untuk transponder nya Di 4080 Untuk simbol rate nya di 30.000 Dan untuk polaritas horizontal Oke kita simpan Nah di sini sobat Untuk transponder-transponder Masing-masing setelit Sudah saya simpan ya Dan kita geser ke sebelah kanan Untuk pengaturan LNB frekuensi nya Untuk LNB C-Band Di 5150 ya Jangan sampai salah Karena kalau salah Tidak akan mendapatkan kualitas sinyal ya Kemudian untuk Disake Disini kita disable saja ya Karena hanya menggunakan Satu LNB saja Dan untuk disake satu-satu ini Kita disable saja Untuk 22K ini Bisa on atau off ya Karena tidak menggunakan switch Tidak apa-apa Untuk polaritas Kita pilih auto ya Karena kalau kita pilih V atau H Yang akan didapat Hanya salah satu polaritas saja ya Oke kita pilih auto Dan untuk pengaturan rotator Disini kalau para sobat tidak menggunakan Kita pilih tidak satu pun saja ya Kita tekan exit Kemudian kita simpan Kita pilih ya Dan disini kita harus perhatikan Untuk intensitas sinyalnya Harus muncul ya Seperti ini Karena kalau tidak muncul Terkadang Untuk kabel tidak terkonek ya Ke LNB atau ke receiver nya Oke sekarang kita trackingkan saja Dari satelit Telkom 4 Sampai ke satelit Teichung 5 atau 6 Siben Oke kita trackingkan Para bolanya Dari satelit Telkom 4 Sampai ke satelit Teichung 5 atau 6 Siben ya Disini untuk tiang penyangkannya Berada di sebelah timur ya Kita kendorkan Baur yang paling bawah Karena untuk tiang penyangkannya Ini berada di sebelah timur ya Kita trackingkan dulu Ke satelit Asia 7 Di transponder 3760 Horizontal 2600 Sambil kita pantau Nah ini sinyal sudah muncul ya Hanya turun sedikit saja Dari satelit Telkom 4 Ke Asia 7 Kualitas sinyal disini Saya dapatkan 61% ya Kita ukur Ternyata hanya Satu sentimeter saja ya Dari telkom 4 Ke satelit Asia 7 Di channel TV5 Monde ya Oke sekarang kita Trackingkan lagi ke Satelit Express Amut 3 Kita kendorkan lagi Baur yang paling bawah Kita Pindahkan dulu Untuk transpondernya Ke Express Amut 3 Di 3925 Horizontal 35394 Ini bisa horizontal Ataupun vertikal ya Kita turunkan Oke Kualitas sinyal sudah didapat Hanya turun sedikit ya Dari Asia 7 Disini saya dapatkan 60% ya Tidak menggunakan Sekat Kalau menggunakan Sekat Ini bisa Nyampai 72% ya Sudah saya coba Sekarang kita Turunkan lagi Ke Asia 7 5 Di transponder 3860 Vertikal 30.000 Kita kendorkan lagi Baur yang paling Bawah Oke sobat Ini juga Ini juga hanya sedikit Sedikit saja ya Untuk turun dari Express Amut 3 Sudah mendapatkan Kualitas sinyal Sebesar 72% ya Untuk channel IMG Asia Untuk dispara bola jaring Ukuran 7 feet Lumayan ya Kita Tracking lagi Ke arah barat Kita Trackingkan sekarang Di Cinasat 11 Di channelnya Ice Spot Di transponder 3977 Vertikal 34285 Kita Turunkan Secara perlahan Kita Kendorkan Baur yang Paling bawah Lagi Oke Kualitas sinyal Sudah didapat Kita Maksimalkan Disini Dari Asia Sat 5 Tidak jauh ya Ke Cinasat 11 Ciben Hanya Beberapa Sentis Saja Dan Sangat mudah Untuk Dilock Disini Saya dapatkan Kualitas sinyalnya Sebesar 74% Oke Sekarang Kita Turunkan Lagi Ke Arah Barat Sekarang Kita Trackingkan Ke Miasat 3 Ciben Di Channelnya BBC Edge Di Transponder 3880 Horizontal 29720 Kita Turunkan Lagi Sambil Kita Pantau Kualitas sinyal Di layar Televisi Sebenarnya Sebelum Satelit Miasat 3 Ciben Ini Ada Satelit Gisat 15 Oke Kualitas sinyal Sudah didapat Untuk Transponder BBC Edge Disini Saya dapatkan 77% Untuk Channel BBC Edge Di Transponder 3880 Horizontal 29720 Kita Turunkan Kembali Setelah Miasat 3 Ciben Kita Menuju Ke ST2 Ciben Di Transponder 3775 Horizontal 1800 Sambil Sambil Kita Pantau Kualitas Sinyal Di Layar Televisi Kita Turunkan Secara Pelahan Sudah Muncul Untuk Kualitas Sinyal Kita Maksimalkan Untuk Kualitas Sinyalnya Oke Disini Saya Dapatkan Kadang 74% Kadang 72% Di Channel YNIC Di Transponder 3775 Horizontal 1800 Sekarang Kita Tracking Yang Terakhir Ke Satelit Taicom 5 Ciben Di Channel PPT PHD Di Transponder 4080 Horizontal 30.000 Dari ST2 Ciben Ini Tidak Terlalu Jauh Sambil Kita Pantau Kualitas Sinyal Di Layar Televisi Kita Turunkan Secara Perlahan Oke Sudah Muncul Untuk Kualitas Sinyal Kita Maksimalkan Oke Disini Saya Dapatkan 80% Untuk Transponder PPT PHD 4080 Horizontal 30.000 Dan Setelah Diukur Untuk Jarak Dari Telko 4 Ke Satelit T5 Ciben Ini Jarak Sekitar 11 cm Dari Ujung Bahu Telko 4 Ke Ujung Baut Teicom 5 Ciben Oke Sobat Jadi Sangat Mudah Tracking Dari Satelit Telkom 4 Sampai Ke Satelit Teicom 5 6 6 Ciben Kalau Para Bola Sudah Pas Untuk Arah Timur Barat Juga Arah Utara Selat Jadi Kita Tinggal Menggeser Saja Ke Timur Dan Barat Tidak Merubah Lagi Untuk Posisi LNB Dan Juga Kemiringan Utara Selat Oke Untuk Tutorial Kali Ini Saya Cukupkan Dulu Disini Mudah Mudahan Bermanfaat Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Dibantu Ditekan Dulu Untuk Tombol Like Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh